Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Mughodir Kali ini saya akan menjawab Pertanyaan teman-teman yang selama ini Menanyakan Bagaimana cara menghitung vertikal Atau sudut vertikal Yang selama ini kita gunakan Untuk menghitung beda tinggi Sementara kita punya beda tinggi Kita butuh Vertikalnya Kita langsung saja Kita langsung buka Excelnya ya Kita menghitung dengan Excel Untuk menghitung Vertikal kita harus punya Data beda tinggi ya Anggapnya DHA ya beda tinggi Kemudian kita harus Ada data tinggi Alat Kita singkat saja TA ya tinggi alat Kemudian Kita juga harus punya Data Data tinggi target Atau kita Kalau dulu Benang tengah ya Sekarang tinggi target ya Kita singkat saja BT ya Benang tengah Atau tinggi target ya Kemudian Saratnya juga harus ada Jarak Jarak datar Jarak datar Oke Kemudian kita hitung beda tinggi ya Ini hanya sebagai contoh ya Misalkan kita beda tinggi di gambar itu 3,651 Ini hanya sebagai contoh ya Kemudian tinggi alatnya 1,50 ya 1,5 Dan tinggi target 1,5 Ini hanya sebagai contoh ya Kemudian jaraknya Misalkan 35,623 Atau berapa ya Jaraknya Ini hanya sebagai contoh ya Kemudian kita hitung Vertikalnya Untuk mendapatkan vertikal Data ini Sudah cukup Kita hitung lagi Beda tinggi yang dikurangi Dengan tinggi alat Sama ditambah tinggi target ya Ini kita Beda tinggi yang Dialat ya Beda tinggi Beda tinggi ya Beda tinggi untuk mendapatkan Vertikal Yang biasanya ada di alat ya Maka kita hitung dulu ya Disini dikasih rumus Sama dengan Beda tinggi yang ada di Beda tinggi kita ya Beda tinggi yang sudah kita tentukan Kita kurung buka Beda tinggi yang sudah kita tentukan Diklik Kemudian di Kurangi Tinggi Tinggi alat Tinggi alat ukuran Kemudian ditambah Dengan tinggi target Inilah beda tinggi yang akan kita Kita hitung ya nanti Nantinya Kemudian kita hitung Sudut vertikalnya Sudut vertikal Untuk menghitung sudut vertikal Kita menggunakan rumus Sama dengan ya Disini ketik saja Decrease Decrease Gurung buka Saya menggunakan Atan ya Ini versi saya Kalau ada perbedaan Saya mohon maaf Saya menggunakan Atan 2 Kemudian gurung buka 2 kali ya Klik beda tinggi ya Klik beda tinggi yang Di B4 Ini B4 Yang sudah kita Kurangi dengan tinggi alat Dan ditambah Tinggi target ya Beda tinggi itu ya Klik saja Kemudian gurung tutup Koma Nah gurung buka lagi Tinggal klik Carat Kemudian gurung tutup lagi Perhatikan ya Rumusnya adalah ini ya Ini versi saya Sekali lagi ya Lalu itu kita tekan Enter Maka Vertikalnya adalah Ini ya 84 0.14819 Ini dalam bentuk Desimal Desimalnya sekian Kemudian kita Derajatkan ya Untuk menderajatkan Kita tinggal Sama dengan Integer INT ya Gurung buka Klik B6 Gurung tutup Enter 84 Ini untuk mengetahui Derajatnya Kemudian untuk Menghitung menitnya Sama dengan INT atau Integer Gurung buka Mode Ketik saja Mode Kemudian Gurung buka Sama dengan Gurung buka B6 1 1 Gurung tutup Dikali 60 Gurung tutup Enter Berarti ini 84 Derajat 8 Menit Kemudian kita hitung Detiknya Detiknya Kita hitung Detiknya Sama dengan Tadi ya Kita menggunakan Integer INT Gurung buka MOD Mode Gurung buka lagi Mode nya 2 kali ya MOD nya 2 kali ya Mode Gurung buka lagi Disini di B6 Klik B6 Sama dengan Tadi ya Point 1 Gurung tutup Dikali 60 60 1 Gurung tutup Dikali Dengan 60 Gurung tutup Tekan Enter Maka detiknya Sambilkan 53 detik 84 derajat 8 menit 53 detik Saya akan dicoba Sama teman-teman Nanti dibandingkan Dengan data ukur Dengan Data ukur Yang ada Dengan Yang ada Di alat Ini adalah Baru Posisi Biasa Untuk mengetahui Sudut vertikal Yang Posisi Luar Biasanya Kita tinggal Ketik Sama dengan 360 Karena sudut Ada 360 Dikurangi Dengan Bacaan Atau Dengan Hitungan Tadi Yang B6 Yang 84 Enter Berarti 275 Ini sudut Luar Biasanya Menitnya Kita tinggal Yang ini Yang sudah Dikasih Rumus Integernya Tadi Tinggal Kopikan Kebawah Saja Pasti Berarti 275 5106 Ini ya Saratnya Untuk Menghitung Beda tinggi Harus Harus Tinggi Harus Tinggi Alat Harus Ada Tinggi Target Dan Harus Ada Carak Rumus 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 Seperti Ini Seperti Ini Yang Di Atas Mohon Maaf Saya juga Tidak Membagikan File Dan Kepada Teman-teman Yang Menonton Video Ini Mohon Tidak Salah Menggunakannya Atau Tidak Untuk Membuat Data Ukur Ini Hanya Sebagai Wawasan Saja Mungkin Demikian Dari Saya Semoga Bermanfaat Bagi Teman-teman Dan Saya Ucapkan Terima Kasih